Pemirsa diduga menculik dan menikahi siswi SMK secara paksa, seorang kakek di Kabupaten Cianjur diciduk pihak kepolisian. Modus pelaku yaitu mengimingi korban dengan dalih akan membiayai sekolah. Berdasarkan laporan dari pihak orang tua korban, seorang kakek ditangkap oleh polisi Campaka Mulia Kabupaten Cianjur. Kasus ini terungkap setelah pelaku membawa korban ke rumah pelaku di wilayah Kecamatan Warung Kondang. Pada tanggal 3 November 2023, korban dibawa oleh pelaku ke rumahnya di Warung Kondang. Awalnya korban dijemput pelaku saat berangkat sekolah, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Menurut Kanit Reskrim Polsek Campaka, pihaknya kemudian mengamankan pelaku di rumahnya dan sempat melakukan perlawanan. Dari hasil pemeriksaan pernikahan sepihak yang dilakukan pelaku, merupakan modus pelaku untuk menyetubuhi korban. Kemudian Reskrim Polsek Campaka, saya membentuk tim untuk mencari orang yang diduga hilang, yang masih di bawah umur. Kemudian kita temukan titiknya ada di daerah Warung Kondang. Setelah kita mengetahui dari Warung Kondang, kita melakukan dasar-dasar pendidikan, membuat laporan polisi. Terus kemudian kita juga melakukan visum dulu terhadap anaknya. Kemudian setelah cukup alat bukti, kita melakukan penangkapan dan ternyata kita tangkap di sana. Sementara itu dari keterangan korban lebih lanjut, korban awalnya berkenalan di salah satu acara PMK Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka Mulia. Sejak itu pelaku terus menghubungi korban dan mengimingi dibiayai untuk sekolah dan akan dibelikan motor. Heri Setiawan, Bandung TV